Lukisan bergambar Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci disebut-sebut menjadi salah satu lukisan termahal di dunia, senilai 6,5 triliun rupiah. Lukisan bertajuk sawfal pemundi itu diketahui sudah berusia 500 tahun lebih dan pemilik terakhirnya adalah Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Dirinya berhasil mendapatkan lukisan super langka itu dari tempat lelang pada November tahun 2017. Lalu duduk selama masa penyimpanan itu, lukisan Yesus Kristus dijaga ketat oleh pengawalan istana dan tak ada satupun pihak luar maupun keluarga istana yang diberitahukan di mana lokasi lukisan Yesus itu disembunyikan. Jelasnya hanya Pangeran Muhammad bin Salman dan orang-orang kepercayaannya saja yang tahu. Beberapa pekan lalu, Pangeran Salman mengutarakan niatnya untuk memamerkan lukisan itu di Lofre Abu Dhabi. Dan siapapun boleh menikmati lukisan itu mulai 18 September 2018, tapi sayangnya belum sempat tampil di depan publik. Lukisan bergambar wajah Yesus Kristus itu dikabarkan hilang secara misterius dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya. Sekedar kilas balik. Lukisan Leonardo da Vinci yang diberi judul Salvatore Mundi itu menampilkan sosok Yesus Kristus sedang mengenakan baju berwarna biru dengan aksen merah emas di bagian lingkar dadanya. Sementara tangan kiri Yesus memegang bola kristal dan tangan kanannya terlihat terangkat dalam posisi finger cross. Di zaman dahulu lukisan Yesus Kristus ini sempat dianggap palsu, hanya salinan karya Leonardo da Vinci oleh muridnya Giovanni Antonio Baltrappio. Nilai jualnya pun tidak mahal ketika dilelang hanya laku 458 dolar pada tahun 1958. Namun ketika dilakukan penelitian ulang oleh para ahli sejarah dan pakar lukisan, Mereka berani menyatakan kalau lukisan Yesus itu memang benar karya asli dari sang maestro Leonardo da Vinci. Kini ratusan tahun sudah berlalu, akankah lukisan Yesus karya Leonardo da Vinci itu sudah musnah dan tinggal kenangan saja? Ataukah keberadaannya memang sengaja dijadikan misteri? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!